Buat kamu yang saat ini masih dalam kondisi berjuang dalam kesempitan hidup baik itu urusan keluarga, masa depan, bahkan tentang kondisi keuanganmu saat ini saya yakin video ini akan sangat membantu kamu untuk keluar dari kesempitan tersebut karena apa? karena sebab ini juga lah dulunya saya berhasil keluar dari sempitnya kehidupan karena ini juga hidup saya jauh berubah lebih baik dari dahulunya lalu apakah itu? oke pembahasannya kita mulai dari sebuah kisah nyata di masa dahulu kisah ini dari seorang ulama besar ahli Quran dan hadis beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal atau sering dikenal juga sebagai muridnya dari Imam Syafi jadi ketika itu Imam Ahmad sudah masuk di usia senjanya jadi sudah tua tapi entah kenapa ada sebuah pikiran yang selalu membuatnya resah dan gelisah pikiran itu adalah keinginan beliau untuk pergi ke Basrah yaitu sebuah kota di negeri Irak nah jadi beliau itu tinggalnya di Baghdad jadi berkeinginan untuk pergi ke Basrah di sebuah kota di Irak nah padahal ketika itu Imam Ahmad tidak ada janji ataupun kepentingan lainnya di sana tetapi entah kenapa perasaan beliau selalu memaksa untuk ke sana oke singkat cerita beliau pun berangkat ke sana seorang diri kalau dilihat sekarang jarak antara Baghdad dengan Irak itu sekitar 87 km jadi bisa dibayangkan berapa jauhnya perjalanan yang akan ditempuh ketika itu kendaraan ketika itu mungkin hanya kuda atau untas saja kayaknya oke singkat cerita setelah sampainya di Basrah beliau mampir di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat isa ketika itu setelah sholat isa selesai perasaan Imam Ahmad sudah mulai membaik beliau sudah mulai sedikit tenang dan lega di saat itu Imam Ahmad berniat untuk istirahat di masjid tersebut sebelum kembali pulang besok harinya tapi apalah daya seorang marbot masjid tersebut tidak mengizinkan untuk Imam Ahmad tidur di masjid tersebut marbot tersebut tidak mengetahui bahwa yang dia larang itu adalah seorang ulama besar yang sangat terkenal tapi ya kita tahu sendirilah pada zaman dahulu seorang hanya terkenal sebatas nama dan dari kitab-kitabnya saja orang tidak kenal secara fisik dengan Imam Ahmad oke sehingga cerita Imam Ahmad pun diusir keluar dari masjid tersebut pintu masjid pun dikunci oleh marbot tadi di saat itu Imam Ahmad berniat untuk tidur saja di teras masjidnya tapi apalah daya beliau pun diusir kembali oleh si marbot dan melarang untuk tidak tidur di dalam maupun di luar masjid ketika itu Imam Ahmad tidak mengakui dan berkata bahwa saya ini adalah Imam Ahmad bin Hambal seorang ulama besar namun beliau tetap teguh dengan ketawa dupat dan kerendahan hatinya oke singkat cerita beliau pun mulai keluar dari pekerangan masjid namun tidak jauh dari masjid Imam Ahmad melihat ada sebuah rumah kecil di sebelah masjid tersebut Imam Ahmad mencoba mendekati rumah kecil tersebut disana beliau melihat ternyata rumah itu milik dari seorang lelaki yang bekerja sebagai pembuat roti saat melihat Imam Ahmad si pembuat roti tersebut mempersilahkan Imam Ahmad untuk masuk ke rumah kecilnya tetapi disini si pembuat roti belum sadar kalau itu adalah Imam Ahmad ya karena belum kenal secara fisiknya dan Imam Ahmad pun tidak mengaku-ngakui bahwa dirinya adalah ulama besar ya tidak nah kita lanjut di dalam rumah itu Imam Ahmad pun duduk dan menyaksikan seorang lelaki tersebut sibuk membuat adonan rotinya tidak ada obrolan yang terjadi di sana beberapa saat kemudian Imam Ahmad melihat setiap saat mulut lelaki itu selalu mengucapkan istighfar baik ketika sedang memecahkan telur, mencampur gandum bahkan sampai ketika memberikan garam pun si lelaki tersebut selalu mengucapkan istighfar disinilah Imam Ahmad mulai bertanya kepada si lelaki tersebut Imam Ahmad bertanya seperti ini sudah berapa lama engkau melakukan istighfar seperti ini kemudian si penjual roti pun menjawab saya sudah melakukan ini semenjak saya mulai membuat roti disini dan saya sudah 30 tahun bekerja membuat roti disini kemudian Imam Ahmad bertanya lagi lalu apa saja yang kamu sudah dapatkan selama ini karena selalu beristighfar kemudian si penjual roti pun menjawab karena wasilah dari istighfar ini semua yang saya minta tidak ada yang Allah tolak melainkan semua yang saya inginkan Allah sudah kabulkan tapi yang saya herankan ada satu permintaan saya yang sampai sekarang pun belum juga Allah kabulkan nah kemudian Imam Ahmad pun penasaran dan bertanya ya emangnya apa doa kamu yang belum dikabulkan Allah sampai saat ini disini si penjual roti pun menjawab bahwa saya meminta kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal saat si penjual roti berkata demikian Imam Ahmad pun langsung bertakbir Allahu Akbar Imam Ahmad berkata bahwa Allah telah mengatakan saya jauh dari Bagdad untuk pergi ke Basrah dan bahkan sampai didorong oleh marbuat masjid sampai ke jalanan ternyata itu semua karena istighfar dan doamu wahai si pembuat roti penjual roti tersebut pun terkejut seketika lalu memuji Allah dan ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad ketika itu bayangkan saja bagaimana perasaan dari seorang penjual roti tersebut ya bayangkan pucuk dicinta, ulam pun tiba sosok yang dia dambakan sekarang sudah di depan mata tak terhingga betapa bahagianya sepenjual roti tersebut oke, nah dari kisah ini mungkin teman-teman semua sudah menangkap apa hikmah besar dari cerita tersebut bahwa istighfar itu benar-benar terbukti melapakan rezeki bahkan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW barang siapa yang memperbanyak istighfar miscaya Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya melampangkan untuk setiap kesempitannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka hadis riwayan Ahmad nah itulah pelajaran yang penting sekali untuk kita semua bahwa apapun kesempitan hidup yang sedang kita alami sekarang cobalah untuk selalu beristighfar dan saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita meminta itu sebenarnya Allah sudah mengabulkannya tetapi kita sendiri yang masih ada tembok besar penghalang rezeki tersebut dan apakah tembok itu? tembok itu tak lain dan tak bukan adalah dosa-dosa yang sudah kita perbuat oleh sebab itulah kita harus memperbanyak istighfar dan fokuslah untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah maka apapun yang kita minta insya Allah terkabul ya insya Allah terkabul oke mungkin sekian dulu video kali ini disini saya tidak ada berniat untuk menggurui teman-teman semuanya tetapi hanya sekedar berbagi hal positif dan sebagai pengingat saja terutama untuk diri saya sendiri mohon maaf atas sebanyaknya kekurangan dalam penyampaian saya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata izin pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh